Intro Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Malam ini sebelum kita semua beristirahat Kita akan membaca firman Tuhan Mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita Untuk kehidupan kita sehari-hari Sebelum kita membaca, mari kita berdoa Bapak yang baik, selamat malam Bapak Sekuntar lagi kami akan beristirahat Setelah kami seharian melakukan aktivitas kami Terima kasih Bapak untuk penyertaanmu sepanjang pagi hari ini Hingga malam hari ini, gimana kami akan tidur Hidupi kami ya Bapak dalam istirahat kami ini Sehingga besok pagi kami akan dapat bangun dengan sehat Kalau sebentar lagi kami semua akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan terambil dari Lukas Pasal 13 dan 14 Tolong Tuhan beri hati kepada kami Beri hikmat kepada kami untuk mengetahui Kebenaran firmanmu itu Dalam nama putramu Tuhan kami Yesus Kristus Kami panjatkan doa ini Tema malam hari ini adalah Waktunya berpesta Yang terambil dari Lukas pasal 13 Dan Lukas pasal 14 Hingga ayatnya yang nomor 35 Demikian firman Tuhan Amin saya akan saya bacakan Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar Tentang orang-orang Galilea Yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan Yesus menjawab mereka Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya Daripada dosa semua orang Galilea yang lain Karena mereka mengalami nasib itu Tidak Kataku kepadamu Tetapi jikalau kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa atas cara demikian Atau sangkamu ke 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem Tidak Kataku kepadamu Tetapi jikalau kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa atas cara demikian Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini Seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu Tetapi ia tidak menemukannya Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini Dan aku tidak menemukannya Tebanglah pohon ini Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma Jawab orang itu Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya Dan memberi pupuk kepadanya Mungkin tahun depan ia berbuah Jika tidak tebanglah dia Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari sabat Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh Sehingga ia sakit sampai pungguk-punggunya Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak Ketika Yesus melihat perempuan itu Ia memanggil dia dan berkata kepadanya Hai ibu penyakitmu telah sembuh Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu Dan seketika itu juga Berdilirah perempuan itu dan memuliakan Allah Tetapi kepala rumah ibadat besar Karena Yesus penyembuhkan orang pada hari sabat Lalu ia berkata kepada orang banyak Ada enam hari untuk bekerja Karena itu datanglah pada salah satu hari itu Untuk disembuhkan dan jangan pada hari sabat Tetapi Tuhan menjawab dia Katanya Hai orang-orang munafik Bukankah setiap orang di antara Memlepaskan lembunya Atau keledainya pada hari sabat dari kandangnya Dan membawanya ke tempat minuman Bukankah perempuan ini Yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis Harus dilepaskan dari ikatannya itu Karena ia adalah keturunan Abraham Dan waktu ia berkata demikian Semua lawannya merasa malu Dan semua orang banyak bersuka cita Karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya Maka kata Yesus Seumpama apakah kerajaan Allah Dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya Ia seumpama biji sesawi Yang diambil dan ditaburkan orang di kebunya Biji itu tumbuh dan menjadi pohon Dan burung-burung di udara Bersarang pada cabang-cabangnya Dan ia berkata lagi Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan Dan diadukan ke dalam tepung tegur tiga sukat Sampai kamir seluruhnya Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota Dan dari desa ke desa sambil mengajar Dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem Dan ada seorang yang berkata kepadanya Tuhan sedikit saja kah orang yang diselamatkan Jawab Yesus kepada orang-orang di situ Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu Sebab aku berkata kepadamu Banyak orang akan berusaha untuk masuk Tetapi tidak akan dapat Jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu Kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata Tuhan bukakan kah kami pintu Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu Aku tidak tahu dari mana kamu datang Maka kamu akan berkata Kami telah makan dan minum di hadapanmu Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami Tetapi ia akan berkata kepadamu Aku tidak tahu dari mana kamu datang Penyalah dari hadapanku Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Apabila kamu akan melihat Abraham dan Isaac dan Yaakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah Tetapi kamu sendiri dicampakan keluar Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir Pada waktu itu Datanglah beberapa orang farisi dan berkata kepada Yesus Pergilah Tinggalkanlah tempat ini Karena Herodes anda membunuh engkau Jawab Yesus kepada mereka Pergilah Dan katakanlah kepada si serigala itu Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang Pada hari ini dan besok Dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai Tetapi hari ini dan besok dan lusa Aku harus meneruskan perjalananku Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh Kalau tidak di Yerusalem Yerusalem, Yerusalem Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu Orang-orang yang diutus kepadamu Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu Sama seperti indu ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya Tetapi kamu tidak mau Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi Tetapi aku berkata kepadamu Kamu tidak akan melihat aku lagi Hingga pada saat kamu berkata Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Pada suatu hari sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin Dari orang-orang farisi untuk makan di situ Semua yang hadir mengamat-gamati dia dengan seksama Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air Berdiri di hadapannya Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi itu katanya Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari sabat atau tidak Mereka itu diam semuanya Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi Kemudian ia berkata kepada mereka Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya Atau lembunya kalau terprosok ke dalam sebuah sumur Meskipun pada hari sabat Mereka tidak sanggup membantahnya Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha Menuduki tempat-tempat kehormatan Yang mengatakan perumpamaan ini kepada mereka Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan Janganlah duduk di tempat kehormatan Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih hormat daripadamu Supaya orang yang mengundang engkau dan dia Jangan datang dan berkata kepadamu Berilah tempat ini kepada orang itu Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah Tetapi apabila engkau diundang Pergilah duduk di tempat yang paling rendah Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu Sahabat silahkan duduk di depan Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain Sebab barang siapa meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri Ia akan ditinggikan Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia Apabila engkau mengadakan perjamuan siang ataupun perjamuan malam Janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu Atau saudara-saudaramu Atau kaum keluarga mu Atau tetangga-tetanggamu yang kaya Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan Undanglah orang-orang miskin Orang-orang cacat Orang-orang lumpuh Dan orang-orang buta Dan engkau akan berbahagia Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu Sebab engkau akan mendapat balasnya Pada hari kebangkitan orang-orang benar Mendengar itu Berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah Tetapi Yesus berkata kepadanya Ada seorang mengadakan perjamuan besar Dan ia mengundang banyak orang Menjelang perjamuan itu dimulai Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan Marilah Sebab segala sesuatu sudah siap Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf Yang pertama berkata kepadanya Aku telah membeli ladang Dan aku harus pergi melihatnya Aku minta dimaafkan Yang lain berkata Aku telah membeli lima pasang lembu kebiri Dan aku harus pergi mencobanya Aku minta dimaafkan Yang lain lagi berkata Aku baru kawin Dan karena itu aku tidak dapat datang Maka kembalilah hamba itu Dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya Lalu murkalah tuan rumah itu Dan berkata kepada hambanya Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota Dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh Kemudian hamba itu melaporkan Tuan Apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat Lalu kata tuan itu kepada hambanya Pergilah ke semua jalan dan lintasan Dan paksalah orang-orang yang ada di situ Masuk karena rumahku harus penuh Sebab aku berkata kepadamu Tidak ada seorang pundari mereka Tidak ada seorang pundari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku Pada suatu kali Banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya Sambil berpaling ia berkata kepada mereka Jikalau seorang datang kepadaku Dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, atau anak-anaknya Saudaranya, laki-laki, atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Barang siapa tidak memiklus salibnya dan mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara Tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya Dan tidak dapat menyelesaikannya Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengecek dia Sambil berkata Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain Tidak duduk dahulu dengan mempertimbangkan Apakah dengan 10 ribu orang Ia sanggup menghadapi lawan yang mendatangnya dengan 20 ribu orang Jikalau tidak Ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh Untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Garam memang baik Tetapi garam juga menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya Baik untuk ladang maupun untuk pupuk Dan orang membuangnya saja Siapa mempunyai telinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Waktunya berpesta Quinton berencana untuk mengadakan pesta akhir pekan di rumahnya Dan ia telah mengundang beberapa teman akrab dia Ia sangat senang sampai ia menemukan bahwa teman akrabnya berhalangan datang Quinton sangat sedih, sakit hati, bahkan agak kesal Kemudian teman yang lain menelepon dan ia memiliki masalah keluarga Dan tidak dapat hadir ke pesta Berbagai macam alasan Itulah yang selalu dibuat orang Saya punya acara main basket Atau Akhir pekan ini Saya pergi berenang Yesus berbicara tentang sebuah pesta dalam Lukas pasal 14 Banyak tamu diundang Namun segera sesudah itu Alasan mulai datang Aku membeli sebidang tanah Dan aku perlu melihatnya Maafkan aku Aku membeli lima pasang lembu Aku baru saja menikah Sebab itu aku tidak dapat hadir Pesta yang Yesus bicarakan adalah undangan Allah untuk masuk kerajaannya Untuk tinggal dalam kerajaannya adalah menyerah pada keilahiannya hukum-hukumnya Tuhan telah mengundang kita untuk ikut dalam kerajaannya Apakah kita mau menerima undangannya Atau kita juga membuat dalih Mengapa kita tidak dapat memenuhi undangan itu Apakah ada perintah Allah yang menyebabkan kita membuat dalih Bukannya mematuhinya Mari kita memohon kepada Tuhan untuk menolong kita Tidak membuat dalih dan mematuhi apa yang ia perintahkan Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Ampunilah kami karena seringkali Kami membuat begitu banyak dalih Berikanlah kami keberanian untuk Selalu Bersedia Memenuhi Undangan demi undangan Yang Tuhan nyatakan bagi kami Untuk kami senantiasa hidup mendekat kepadamu ya Allah Sumber kekuatan kami Tuhan yang mengasihi kami Dan kami juga selalu hidup dalam perkenananmu Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini Kami mengucap syukur Dan menyerahkan untuk waktu istirahat kami Kiranya Tuhan berkena memberkati kami Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan Yang kami telah perbuat pada hari ini Baik yang kami sengaja ataupun tidak sengaja Dan itu telah mendukakan hatimu ya Allah Biarlah kami boleh merasakan kelegaan Sehingga ketika kami beristirahat Kami beristirahat dengan penuh damai, sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Terima kasih Bapak Surgawi Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat malam, selamat beristirahat